All right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In part one, we have discussed about research. What is research? What research is not? And then, what do we do when we do research? Kemudian, apa-apa saja yang harus dilakukan ketika kita melakukan research. Maka, di bagian kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara kualitatif approach dan kuantitatif approach. Serta apa-apa saja yang harus kita pertimbangkan di dalam memilih pendekatan secara kualitatif atau pendekatan secara kuantitatif. Mohon didengarkan secara baik-baik. Jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di bagian komentar di bawah ini. Oke. All right, I'm going to share the display with you all. Sebelumnya kita sudah membahas sampai ke sini ya. Oke, this one. Distinguishing characteristics of quantitative and qualitative approach. Pertanyaan pertama, what is the purpose of the research? Apa tujuan penelitian? Kalau tujuan penelitian yang kalian miliki adalah untuk menjelaskan dan memprediksi, to confirm and validate, atau untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi, untuk tes the theory, menguji teori yang sudah ada, atau yang keempat, berbasis kepada outcome atau hasil, maka pendekatan yang kalian lakukan dinamakan dengan kuantitatif. Yang harus dipahami. Sementara kalau penelitian yang kalian lakukan ini nanti, tujuannya adalah untuk menggambarkan, to describe and explain. Describe and explain ya, berarti setelah dia menggambarkan, dia juga menjelaskan. Yang kedua, to explore and interpret. Untuk mengeksplorasi atau mengkaji lebih dalam, serta memaknai. Yang ketiga, untuk membangun sebuah teori. Dan yang keempat, berbasis kepada proses. Bila ada saja salah satu di antara tujuan ini di dalam pendekatan kalian, maka approach yang cocok untuk penelitian skripsi kalian adalah qualitative approach. Jadi ini basic. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari pertanyaan, apa tujuan dari penelitian? Sama seperti kita makan. Apa tujuan kita mau makan? Makan obat atau makan nasi? Atau makan sambal? Atau makan donat? Makan uang? Makan apa? Jadi kita tentukan secara kuantitatif atau secara kualitatif. Jadi ini adalah sebab. Jika kalian tidak memutuskan keadaan yang penelitian kalian might go with, then you will encounter confusion when you do your research. You start your research from the beginning until the end and stick with that approach. If you decide to use quantitative approach, then you need to stick with the quantitative approach instead of mixing that with qualitative approach. Kita lanjut. Berikutnya adalah, kita lihat, ini. ini yang pertama purpose. Berikutnya adalah, what is the nature of the research process? Apa sih proses dari penelitian yang akan kita lakukan? Kalau penelitiannya berprosesnya secara, dia sifatnya fokus, kemudian variable-variablenya sudah dikenali, kemudian establish guidelines, ini maksudnya petunjuk-petunjuknya juga sudah ada dan sudah pasti tidak perlu lagi kita prepeli. Kemudian desainnya statis, berarti kaku atau tetap tidak boleh dibubah-ubah. Jadi proses penelitian kuantitatif itu dia bersifat statis, tidak boleh dibubah-ubah. Kemudian context free, bebas konteks di mana saja bisa kalian teliti. Mau penelitian yang sama dilakukan di Jerman dengan Indonesia, sama boleh kalau kuantitatif research. Yang terakhir, detached view, ini maksudnya peneliti terpisah dari apa yang dia teliti. Jadi sifatnya adalah objective, apa adanya as it is. It's quantitative. You will only measure the data quantitatively by using numbers and statistical values. Sementara kalau qualitative, kita lihat di sini ada sifatnya holistic. Holistic ini maksudnya secara keseluruhan. Seperti ini. Nah, ini double tape saya punya nih. Ini holistic. So this is, everything is right here. Secara holistic. Secara keseluruhan. Jadi kalian menelitinya tidak bersifat separate. Secara keseluruhan. Yang kedua, unknown variables. Ini maksudnya variable-nya tidak terlalu diketahui. Boleh variable yang baru, boleh variable yang menarik bagi kalian untuk teliti. misalnya kepuasan belanja, kemudian istilah, kalau dalam bahasa-bahasa Inggris, misalnya moral decadence, atau psychological barrier, atau about verbal abuse, misalnya dalam psychoanalysis of English literature, why not? Kemudian yang ketiga, flexible guidelines. Ini maksudnya petunjuknya secara fleksibel. Jadi, bedakah dengan penelitian yang berbasis quantitative approach, di qualitative approach, penelitian lebih bersifat fleksibel. Jadi tidak kaku. Yang keempat, imagine design. Ini maksudnya desain penelitiannya right at the time. Jadi tidak bersifat top-bottom. Tidak dari bottom-up, bottom-up, dari bawah ke atas. Jadi bukan up-bottom, bukan. Yang berikutnya adalah context-bound. Context-bound ini maksudnya terikat kepada konteks. Jadi kalau misalnya kalian meneliti sebuah subjek sosiologis misalnya yang berada di lingkungan Minangkabau, di lingkungan masyarakat Sumatera Barat, nilainya nanti akan berbeda apabila kalian meneliti hal yang sama di lingkungan masyarakat Betawi misalnya, atau di lingkungan masyarakat Batak. Karena value atau penciri dari berbagai masyarakat memiliki unsur yang berbeda-beda. Jadi secara sosial kita jangan menyamakan orang Minangkabau dengan orang Betawi. Karena mereka punya unsur yang berbeda. Gaya bahasa yang berbeda, pemaknaan yang berbeda-beda, makan yang berbeda-beda, cara berjalan yang berbeda, dan bahkan berpakaian pun berbeda-beda. Ini disebut dengan context-bound. Yang berikutnya adalah personal view. Ini boleh personal view. Ini maksudnya adalah ketika kalian menonton penelitian, kalian harus fokus kepada penilaian pribadi, personal view. Kita lanjutkan. Berikutnya. What is the form of reasoning use in analysis? Ketika nanti kalian masuk kepada tahap analisa data, penelitian yang menggunakan approach quantitative, sifatnya deductive analysis, ini maksudnya adalah analisa dilakukan secara deductive, yang sifatnya umum ke khusus, lalu kemudian kalau kualitatif, sifatnya adalah inductive analysis atau khusus keumum. Jadi, dia dari bottom up. Jadi, mengumpulkan data dulu, survei terlebih dahulu, kemudian observasi, lalu kemudian melakukan yang namanya reduksi data, secara induksi. Berikutnya kita lihat, how are the findings communicated? Ini yang penciri, pembeda antara dua approach ini. Kalau nanti kalian menggunakan pendekatan kuantitatif, maka cirinya adalah dia menggunakan numbers, kemudian ada statistics, ada aggregated data, kemudian formal voice, serta scientific style. Stilenya ini scientific, kaku ilmiah formal. Sementara di sisi lain, kalau yang kualitatif, ini sifatnya menggunakan words, kosa kata, lalu kemudian ada narratives, individual quotes, serta personal voice with literary style. Jadi, personal voice ini maksudnya, cara kita menyampaikan analisa data ini lebih sifatnya personal. Jadi, tidak ada right or wrong in that kind of sense. But if you apply quantitative research, then you need to remember that anytime you would like to write your research paper later on, it should be written in formal style. You need to avoid at all costs by using informal style. Okay, so how that interesting, right? Jadi menarik ya ketika kita melakukan penelitian, maka fokusnya kepada konteks dua ini, kuantitatif dan kualitatif. Jadi, cara you mengkomunikasikan penemuan, ini yang harus dipahami. Jadi, jangan dicampur aduk, misalnya pendekatannya kualitatif, tapi muncul angka-angka. Atau pendekatannya kuantitatif, isinya kutipan-kutipan. Nggak boleh. Itu yang harus dipahami. Sekarang, pertanyaannya adalah, ini termasuk adik saya yang lagi kuliah bertanya, gimana sih cara kita memutuskan approach mana yang cocok untuk penelitian kita? Ini pertanyaan menarik. Jadi, nggak hanya sebuah-mudahan mahasiswa yang menengarkan video ini bisa mendapatkan jawabannya. Ini masih menurut Paul D. Lidi, mengatakan bahwa ada beberapa item yang bisa kita pertimbangkan di saat memutuskan approach yang mana kita gunakan untuk penelitian. Pertama, you believe that, kalau you percaya bahwa, pertama, there is an objective reality that can be measured. Ini syarat utama, kalau ingin memutuskan penelitian dengan berbasis kuantitatif, adalah adanya objective reality, realitas yang nyata, yang bisa diukur. Itu syaratnya, kuantitatif. Misalnya, WC. WC berapa ukurannya? Lantai berapa? Dinding berapa? Atap berapa? Itu kuantitatif. Sementara kalau kualitatif, there are multiple constructive realities. Jadi, yang sifatnya kualitatif ini bersifat abstrak. Tidak selalu bisa diukur dengan matematika. Misalnya seperti ini. Kalau tadi kuantitatif, kita mengukur berapa panjang WC, berapa panjang dinding, atap, kemudian lantai. Sementara kalau kualitatif, bisa nanti diukur berapa oksigen yang masuk, kemudian kenyamanan, kemudian kebersihan, kemudian sifat seni, yang semuanya tidak bisa diukur, itu jatuh kepada kategori kualitatif. Sama seperti kita menilai seseorang-orang lain, kalau kita hanya fokus kepada tinggi badan, gemuk, pendek, kemudian hidungnya mancung, kemudian matanya begini-begitu, itu kuantitatif. Sementara kalau unsur kualitatif, bisa kita lihat misalnya dari aspek, dia enak diajak berbicara, kemudian wawasannya luas, yang ketiga dia pendengar yang baik, yang keempat dia orang yang baik juga, santun, dan kosa kata yang digunakan juga ramah. Seperti itu. Itu sifatnya kualitatif. Tidak bisa diukur. Tapi dia ada multiple constructed realities. Lalu kemudian, kalau dari segi audiens, kalau misalnya audiensnya tahu dengan familiar, or supportive with quantitative studies, boleh pakai kuantitatif. Ini mutlak loh. Kalau nanti you melakukan penelitian secara kuantitatif, tapi dosen pembimbing dan dosen pengujinya, tidak mengerti dengan kuantitatif, ya kan susah juga. Kalau secara kualitatif, syaratnya adalah kalau audiensnya familiar with or supportive of qualitative studies. Itu syaratnya. Ini tentang audiens, pendengar atau pemirsa kalau dalam lagu seni. Berikutnya, your research question is, dari segi pertanyaan penelitian, kalau pertanyaannya bersifat confirmatory atau predictive, yang ini, sifatnya hanya berbasis konfirmasi atau prediktif untuk jangka panjang, maka pendekatannya yang digunakan adalah kuantitatif. Sementara kalau pertanyaan penelitiannya bersifat exploratory atau interpretatif, atau dengan kata lain, pertanyaan penelitian yang kita miliki bersifat kajian menyeluruh atau secara analisa interpretasi, maka ini tergolong kepada penelitian berbasis kualitatif. Kita lanjutkan. Di sini ada dari segi literatur yang terkait dengan dua pendekatan ini, sifat kuantitatif, literatur yang membahas topik yang sama relatif large. Jadi kalau mahasiswa, pernah saya, pada waktu saya masih aktif jadi dosen sebelumnya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya akan aktif kembali menjadi dosen. Nah, kuantitatif, ya secara kuantitatif, sifatnya large. Jadi kalau mahasiswa bilang, Mister, ini sumber-sumbernya nggak banyak, kalau ada mahasiswa bilang seperti itu dan penelitian yang kuantitatif, maka saya jitak kepalanya. Zaman sekarang adalah zaman Google Scholar, zamannya Mendele, Zotero, kemudian ada Scopus, Web of Science, dan banyak program lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengakses literatur yang terkait, apalagi di bidang kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, kalau penelitian kualitatif sifatnya limited atau bahkan nggak ada. Jadi kalau misalnya ingin mengajukan judul yang bersifatnya kualitatif, coba misalnya begini, kalau mahasiswa jurusan ilmu sosiologi ekonomi meneliti tentang rinua misalnya di Maninjau, nggak ada literatur yang membahas tentang rinua, kecuali di bidang biologi secara kelas atau ordo dari ikan ranua atau dari segi ilmu geografi yang membahas tentang kondisi demografis dari Maninjau. Sementara kalau membahas tentang rinua di Maninjau, penjualannya bagaimana? Nah ini kan bisa mengarah kepada kualitatif approach dan sifatnya limited atau missing. Secara fokus, penelitian kuantitatif mencakup aspek yang lebih luas covers a lot of breadth kuantitatif. Jadi nggak sempit kalau kuantitatif. Makanya jangan heran, satu questionnaire bisa berisi 40 pertanyaan untuk diberikan kepada responden di penelitian kualitatif. Berbeda kalau di penelitian kualitatif, involves in-depth study. Kalau in-depth study ini maksudnya yang diteliti satu objek tapi menuki, mendalam, fokus. Sementara kalau kuantitatif, penelitiannya satu objek tapi dia banyak paralel. Bisa dikelaskan seperti itu. So, mudah-mudahan bisa paham seperti di sini ya. Silahkan dituliskan pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Dari segi waktu, kalau mahasiswa ingin memutuskan penelitian berbasis kuantitatif, maka relatively short. Yang menulis pendekatan skripsi dengan pendekatan kuantitatif berdasarnya penelitiannya sangat pendek dan simpel. Karena mencari data, menganalisa secara statistik, memasukkannya ke dalam t-table atau formula, lalu kemudian diukur, lalu kemudian diinterpretasi. Sementara kalau kualitatif, dia relatively long. Bottom up. Bahkan kadang-kadang setelah kita menemukan data, kita pun bisa menemukan interpretasi yang baru lagi dengan data yang lain. So, it depends on you. Mana yang mau digunakan. Kalau saya dulu pada waktu kuliah di Satra Inggris Universitas Andalas, yang saya gunakan adalah kualitatif research. Penelitian secara kualitatif dan cukup lama. Hampir 4 bulan saya menyelesaikan menganalisa sebuah novel judulnya Robinson Crusoe Robinson Crusoe by Daniel Gavu tentang Friday, Master, and Slave. Jadi, saya sangat menikmati novel itu. Tapi akhirnya saya dapat nilai A untuk ujian skripsi. Oke? Jadi, dari segi waktu, pilih yang mana? Jadi, sebelumnya setelah saya jelaskan beberapa item yang bisa membuat Anda memutuskan mana yang approach cocok untuk penelitian kalian. Apakah kualitatif atau kualitatif. Remember, yang menentukan approach bukan dosen pembimbing atau dosen penguji. Mereka hanya menguji kelayakan dan pemahaman kalian di dalam skripsi. Kalau misalnya mereka menyarankan ini adalah kualitatif atau ini kualitatif, mungkin sebaiknya bisa dipertimbangkan. Tapi nanti kembali kepada kalian juga, mahasiswa. Apakah bisa melaksanakan seterusnya? Apakah bisa menyelesaikan dengan tepat waktu? Apakah bisa melakukannya dengan on time, dengan kualitas yang bagus? Serta menyelesaikan semua hal tetap yang administrasi sebelum deadline daftar wisuda? Think about it. Oke? Jadi, ada nilai ekonomis juga di situ. Jadi, jangan berleleha meskipun kita kuliah. Anggaplah misalnya kuliah di perguruan tinggi yang tidak terlalu ternama dan cukup terjangkau. Tapi bukan berarti kita bisa boleh aleha, kan? Oke? So, I hope that I can give you valuable information about this. Dan terakhir. Ini terakhir, ya? Oh, masih ada. Oke. All right. So, it was the last one. Nah, kita lanjut. Your ability or desire to work with people is now. Kalau dalam penelitian menggunakan quantitative approach, sifatnya medium to low. Dari segi kemampuan untuk bekerja dengan orang lain. Sementara kalau di kualitatif, sifatnya tinggi. Artinya adalah kalau ingin melakukan quantitative approach, Anda harus pandai berkomunikasi dengan orang banyak. Itu qualitative approach. Kalau quantitative, hanya Anda berada pada lapor, misalnya, mengukur secara statistik, itu justru medium to low. Ini maksudnya kita bersinggungan dengan orang-orang sekitar enggak banyak. Hanya dengan diri kita saja, dengan data kita, pemahaman kita, metode penelitian yang kita lakukan, itu saja. Lalu interpretasi. Serta dengan dosen pembimbing dan dosen penguji. Kalau kualitatif, kita tujuan ke lapangan, kita ambil data, kemudian kita interview, kita lakukan analisa lagi, kita minta form of consent. Banyak. Kemudian kita lihat lagi. your desire for structure is high. Kalau penelitian bebasis kuantitatif, maka ini sifatnya tinggi strukturnya. Sementara kalau kualitatif, ini strukturnya rendah. Structure ini maksudnya adalah hierarki dari tingkat penting dengan tidak pentingnya. Jadi fleksibilitasnya kalau struktur, ini harus statis. Sementara kalau kualitatif, bisa tidak statis. Kemudian kita lanjut. you have skills in the area soft, memiliki skill di area satu, kuantitatif, statistik dan deductive reasoning. Ini maksudnya secara statistik dan juga deductive reasoning, umum ke khusus. Ini secara kuantitatif, tapi secara kualitatif, kita bisa melihat attention to detail and inductive reasoning. Kalau kita melakukan pendekatan kualitatif, fokus Anda berada pada ini, pada detail dan inductive reasoning. Jadi penjelasan secara inductive. Skill ini. Jadi syaratnya, kalau ingin menerapkan kuantitatif, harus paham statistik dan juga harus bisa deductive reasoning. Kalau ingin melaksanakan kualitatif approach, maka harus paham dengan detail. kita lanjutkan, kalau untuk writing skills are strong in the area of kuantitatif, syaratnya adalah technical and scientific writing. Sementara kalau kualitatif, ini sifatnya literary atau narrative writing. What does it mean? Kalau technical ini maksudnya sangat-sangat berbau teknis. Seperti engineering, kemudian telecommunication, kemudian mechanical, seperti itu, atau medicine, kosa-katanya khusus yang berada di cakupan mereka, cakupan bidang studi itu. Sementara kalau kualitatif sifatnya, literary and narrative writing, artinya it's a free, it's open, and then it's a very personal depending on the research themselves. Kita lanjutkan. Oh, ternyata udah selesai. All right. So, that's the point of view that I share with you about research and if you later on have any question or feedback that you would like me to answer, we can discuss further. And I have my blog right over here, as you can see, www.syayids.com and then you can contact me through my emails, first one inside at email.com and the second one inside sandy at hotmail.com I would be very happy to answer your question. Saya akan menjawab pertanyaan kalian di komen YouTube atau di email saya pribadi atau mungkin whatsapp number if you have one. And last, thank you very much for listening to my presentation. I hope it is useful for you and selamat berpuasa bagi yang melakukan ibadah puasa. Semoga mahlibadah terima oleh Allah SWT. and for those my Christian friend, Hindu friend, Buddhist friend, may God bless you all because we respect each other as Indonesians. Persatuan Indonesia. Indonesia maju tapi juga Indonesia beradab. Thank you. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sihat Jangan lupa like, comment, and share for my students.